bertahun-tahun kerja nih dapat hasilnya luar biasa gak sih ini yang namanya mobil nih mobil orang kaya yang lain mana bisa beli kayak gini cuma gua doang yang bisa guys saya mau ngambil mobil mau 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 ya terus pak, maju 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 ah ketahuan jadinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirah ini pemberitaan mengenai fenomena Crazy Rich pertebaran di hampir setiap media dan apa yang dapat kita ambil pelajaran dari fenomena tersebut belajar dari salah satu kisah sahabat nabi Muhammad yaitu Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf adalah sahabat nabi yang paling kaya dan dijamin masuk surga dikisahkan bahwa beliau pernah mewasiakan 500 ribu dinar untuk perjuangan di jalan Allah dan 400 dinar untuk setiap orang yang terlibat dalam perang badar selain itu beliau juga pernah memberikan 500 kuda dan 1.500 unta saking banyaknya kekayaan yang ia miliki nabi Muhammad s.a.w. pernah menyatakan bahwa perhitungan hartanya di akhirat akan demikian panjang dan Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan cara merangkak mendengar penuturan itu Abdurrahman bin Auf menangis karena itulah ia kerap berdoa jadikanlah aku ini miskin aku ingin seperti Musyab bin Umar atau Hamzah yang meninggal dalam keadaan miskin ya Allah rintih Abdurrahman bin Auf kena di demikian hartanya terus berkembang dan ia tak kunjung miskin-miskin bahkan selepas beliau meninggal jumlah kekayaan yang ditinggalkan oleh beliau setara dengan 6,2 triliun kekayaan tak membuat Abdurrahman bin Auf menjadi seorang yang kufur dan tamah beliau tetap hidup dengan sedermawan dan kesederhanaan hal ini tentu jauh sangat berbeda dengan fenomena yang muncul di saat ini yang mana manusia begitu sombong yang memamerkan harta Imam Hatim Al-Asya mengatakan hindarilah olehmu perjumpaan dengan kematian dalam 3 keadaan yaitu sombong, tamak, dan angkuh sesungguhnya orang yang sombong tidak akan dibiarkan oleh Allah untuk meninggalkan dunia ini sebelum dia dihinakan oleh keluarga, kerabat, dan para pelayannya untuk itu marilah kita menjadi manusia yang hidup dengan sederhana dan dermawan semoga harta yang Allah titipkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya di jalan Allah seperti untuk bersedekah memantu saudara-saudara kita yang membutuhkan yang insyaallah dengan harta terkut menjadi wasilah kita untuk menuju surganya Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh JAHAYARAN JAMAYAH Islamic Boarding School Come and join us Terima kasih telah menonton!